Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak hari ini Alhamdulillah luar biasa Allah abar yes 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 sukses nah hari ini bersama Ustadzah Irma kita akan bekerja tentang benda-benda di sekitarku coba amati benda-benda di sekitar kalian itu ada apa saja apakah manusia hewan tumbuhan atau cahaya termasuk benda ternyata menurut jenisnya benda dibagi menjadi dua ada benda hidup dan benda mati manusia hewan dan tumbuhan adalah contoh dari benda hidup sedangkan batu gelas buku pensil dan lain-lain adalah contoh dari benda mati benda itu dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama ukuran ada panjang ada pendek ada yang besar sedang dan kecil yang kedua berdasarkan bentuk dan yang ketiga berdasarkan warna benda itu memiliki dua ciri yang pertama mempunyai masa atau benda itu bisa diukur dengan cara ditimbang dan yang kedua menempati ruang benda pun dapat dikelompokkan berdasarkan bahan pembentuknya karena benda dapat terbuat dari kayu kertas plastik kaca logam karet dan lainnya yang pertama kita bahas benda yang terbuat dari kayu kayu itu berasal dari batang pohon nah kayu memiliki kelemahan dan juga kelebihan yang kedua adalah benda yang terbuat dari kertas kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas pembuatan kertas ini dilakukan di pabrik secara bertahap kayu-kayu yang besar dipotong hingga kecil lalu dipanaskan hingga menjadi lunak seperti bubur bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pup selanjutnya pup atau bubur kertas tadi diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis pup yang sudah kering akan menjadi ampas dan meninggalkan serat kemudian serat ini akan digiling hingga pipih ini menjadi seukuran kertas yang diinginkan dan yang terbuat dari kertas juga memiliki kelemahan dan kelebihan sekarang kita ke benda yang terbuat dari plastik coba amati di sekitarmu pasti banyak sekali kan benda yang terbuat dari plastik kenapa ya karena selain murah tidak mudah pecah dan tidak menyerap air plastik sangat tahan lama tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah karena plastik plastik susah diuraikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai untuk mengurangi sampah plastik ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu yang pertama reduce yaitu mengurangi penggunaan plastik contohnya ketika kita berbelanja sebaiknya kita membawa tas sendiri sehingga bisa mengurangi penggunaan plastik yang kedua reuse yaitu memanfaatkan kembali sampah plastik misalnya sampah kemasan bekas botol minum digunakan untuk membuat pot bunga dan yang ketiga adalah recycle daur ulang sampah plastik biasanya ini dilakukan di pabrik kamu bisa membantu proses daur ulang ini dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihkan mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah nah sekarang ada benda yang terbuat dari kaca logam dan karet sekarang apakah cahaya termasuk benda coba tuliskan jawaban dan alasanmu di kolom komentar ya nah bagaimana sudah paham dengan matahari hari ini tetap semangat anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih